selamat menikmati 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 55 cm 55 cm 55 cm baru kita selamat menikmati 55 cm tersebut menikmati 35 cm 35 cm menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Dan nanti hasilnya tentu tinggal tepuk Seperti ini Oke pemirsa Setelah kita membuat celana saya lebarkan kembali Kita akan melanjutkan kepada proses selanjutnya Yaitu menjahit daripada celana ini Oke pemirsa Demikian kita akan langsung pada tapet menjahit celana ini Setelah kita memotong daripada bahan celana kita Kita selanjutnya akan menjahit Dan disini ada luar dalamnya ya Maka kalau ingin bagian luarnya adalah ini Terima kasih kita balik Kita balik Dan kita jahit Dari arah bawah Dari arah bawah atau arah atas terserah Tapi ini untuk mempermudah dari bawah Ya boleh dikunci ya Boleh dikunci Kemudian Langsung ya sebelah sini Langsung Dari arah bawah Dari arah bawah Kita akan obras dulu Kalau ada punya bersin obras tinggal obras Kalau tidak Anda bisa Ke tempat-tempat Keluar obras Biasanya dipasang Kita lanjutkan dengan proses obras Kita sudah jahit Kita obras Atau bisa juga langsung obras ya Tanpa jahit Nanti disetik Tergantung selera Seperti ini hasilnya Ya Di perangkatan Kita Yang sebelah ini Seperti hasilnya kuat Kita akan buat double-an di sini Yaitu ini disetik kembali Bisa satu bisa dua Dari arah bawah Dari selangkangan Kita setik Supaya kuat Karena umumnya untuk Craning atau kolor Ya digunakan untuk Ya berolahraga Atau kegiatan-kegiatan Rumah lainnya Yang biasanya mudah sobek Kita Stik ya Supaya lebih kuat Craning Terima kasih Sudah Sudah Jadi Jadi Seperti ini Kita akan memasang karet Ini karet Ya ini sekitar 3,4 cm 3,4 cm Lalu bagaimana Cara memotong karet Untuk ukuran Sangat seperti ini Biasanya kita Ya Panjangkan saja Segini ya Misalnya ini Separoh Daripada lingkaran Separoh Dari lingkaran Separoh Dari lingkaran Ya kita potong Kita Potong Ya Kemudian kita jahit Kedirinya Kita Menjahit Maka kan seperti ini Biasanya Saya memasang itu Dengan Mesin obras langsung Atau dengan Mesin kan langsung Tetapi karena Saya takut sebagian Anda tidak Mempunyai Sintam Atau Mesin obras Maka Saya akan Menggunakan jahit Dulu Bagi obras Tapi sebelumnya Kita kasih tanda Dari Kunjung sini Kesini ya Kalau sudah Mahir Tidak masalah Tidak usah Menggunakan Tapi Kalau kegula Baiknya menggunakan Itu ambil Tengahnya Tengah Tengah Ini juga sama Tengah Tengah Kemudian kita Kita ingat Bagian belakang Tadi Yaitu yang Lebar Yang lebar Kita Letakkan Sambungan karet Pada Pergian belakang Seperti ini Kemudian Sedikit Diring Gampangkan Kemudian Yang telah Kita kasih tanda Itu Kita telah Ngasih tanda Juga dulu Waktu awal Di tengah Jadi Seperti tan Seperti ini Itu yang Di tengah garis Nah Kita Taruh Tanda Dengan tanda Kemudian kita Tarik Hati-hati Jarum Anda Ketika Anda Melepaskan Kita Tancapkan Ini rawan Patah Bagi Pengguna Biasanya Tapi Dengan Terus belajar Insyaallah Akan Akan Semakin Berturang Kesalahannya Tau Semakin Tidak Jarum Kita Banyak Mematahkan Jarum Semakin Tidak Mematahkan Jarum Setiap Tanda Di Pancatkan Lagi Di setiap Tanda 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 maka selanjutnya kita akan obras kalau saya biasanya langsung memasang dengan mesin obras tapi ini supaya Anda bisa menggunakan mesin jahit maka saya menggunakan mesin jahit kita obras ya keliling ini ditarik ya direnggangkan 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 seperti ini setelah kita akan jahit setelah kita akan menjahit bagian karet yang ditekuk ya dari belakang dulu dari yang ada jahitannya kita tepuk begini dua seperti ini kita masukkan ke mesin kemudian tancapkan jarumnya ditancapkan jarumnya ya ditancapkan jarumnya mungkin kita putar sama ini harus ditarik cara menjajar-citarik supaya tidak menggelembung ya ini biasanya itu menggelembung di sini ya ini kita tarik seperti ini dan pelan-pelan saja ya untuk pemula pelan-pelan saja karena biasanya kalau pemula akan mudah patah jari atau mematahkan jari yang patter tidak 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 est sty tidak tidak selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan menjahit bagian selangkangan kita akan menjahit bagian selangkangan kita satukan selangkangan mau dari depan bisa, dari belakang bisa kita akan menjahit bagian selangkangan selamat menikmati biasanya untuk bagian selangkangan kita akan menjahit maka kita bisa kita kunci kita kunci ini kita kunci selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton